Tribuners berikut ini update kelas semen MotoGP 2023. Setelah gelaran sprint race MotoGP Amerika 2023 selesai dihelat, pada Minggu 16 April 2023 dini hari, waktu Indonesia Barat. Francesco Bagnaia kini hanya terpaut satu poin dari Marco B. Seci di kelas semen MotoGP 2023. Setelah memenangi sprint race MotoGP Amerika 2023. Dalam balapan pendek di Circuit of the Americas atau kota itu, Bagnaia menjadi yang tercepat di depan Alec Rins dan George Martin. Bagnaia dan Alec Rins memulai balapan dari posisi depan, setelah dikualifikasi tampil api. Sejak awal balapan, pembalap dari tim Ducati Lenovo ini memang tampil dominan. Yang sempat berada di belakang Alec Rins di awal balap. Namun, tak lama Beko Bagnaia mengambil posisi paling depan lagi dan bertahan hingga balapan selesai. Pembalap asal Italia ini kini mengoleksi 53 poin berkat kemenangan di sprint race ini. Bagnaia hanya terpaut satu poin dari B. Seci yang memiliki 54 poin. B. Seci sendiri harus puas finish di posisi ke-6 di belakang Alec Espargaro dan Brad Binder saat balapan sprint race. Urutan 3 posisi kelas semen MotoGP diisi oleh Johan Jerko dengan 35 poin, lalu Alec Marquez 33 poin, dan Maverick Vinalis 32 poin. Dua pembalap tersebut Marquez dan Vinalis sama-sama gagal menambah poin. Alec terjatuh dari motornya saat balapan tinggal dua lem, sementara Vinalis finish di urutan ke-10, sehingga tak berhak atas poin tambahan. Di sesi sprint race ini, Quartararo juga gagal menambah poin, lantaran hanya finish di urutan 19. Pembalap asal Perancis ini jatuh di turn one saat balapan berjalan lima lem. Tribuners sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa saksikan berita update lainnya. Hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!